Teteh kalau ngerasa sesuatu, jangan dilawan, nikmatin aja ya. Nikmatin aja ya. Sesaat lagi saya akan memegang dada Teteh. Enak banget. Udah. Seribu kali lebih enak rasanya sekarang. Lebih enak, lebih terangsang lagi. Rasakan bagus. Enak banget. Nikmatin aja. Udah. Pijatan yang belum pernah Teteh rasakan sebelumnya. Enak banget, lembut banget rasanya. Gak lama ya. Sekarang seribu kali lebih terangsang lagi. Nah, berhasil guys. Sekarang lihat Teteh. Teteh. Lihat ya. Lihat tangan saya ya. Lihat tangan saya ya. Kelihatan kamera. Lihat tangan saya. Lihat ya. Lihat sini. Lihat sini. Lihat sini. Lihat sini. Fokus. Fokus. Sekarang fokus ke sini. Bayangin sama Teteh. Bayangin sama Teteh. Sekarang begini saya ambil dulu. Misvinya saya ambil. Saya pindahin ke sini. Lihat sini. Seh. Jadi apapun yang saya rasakan. Akan terjadi juga pada. Pada alat. Pada misvi Teteh yang asli di posisinya. Akan terasa juga. Rasakan ya nikmatnya. Nikmat banget. Lihat. Sekarang bayangin lagi dijilat. Sekarang bayangin lagi dimuat. Sekarang bayangin lagi dimuat. Sekarang lihat-lihat sekarang dijilat. Sekarang lihat-lihat. Teteh biar-biar ngerasanya yang namanya kelima seorang wanita ya. Kita bikin sampai keluar ya. Teteh sampai. Lihat-lihat. 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 Fokus. Fokus. Teteh nikmatin ya. Nikmatin. Nikmatin. Karena tidak ada rasa sakit. Nah, dimasukkan. Bagus. Lihat dalam banget. Sudah. Sudah banget. Bagus. Lihat. Lihat. Teteh. Teteh. Seribu kali lebih enak sekarang. Bagus. Teribu kali lebih enak sekarang. Bagus. Enak banget. Cepet banget. Teteh. Bagus. Enak banget. Teteh. Udah keluar. Enak banget. Bagus. Sekarang. Sekarang. Sekarang lihat-lihat. Lihat-lihat semakin bincang. Semakin bincang. Sekarang. Sekarang g-spotnya tersentuh. Bagian alat kelamin yang ada di dalam. Miss Vite Teteh. Tersentuh. Rasain enaknya sekarang. Bagus. Udah. Bagus. Eskau. Rasain. Rasain, rasain, rasain. Udah keluar. Sekarang buat dua kali. Rasain, rasain. Udah. Sekarang di ujung tanduk. Sekarang mau keluar lagi. Mau keluar lagi. Mau keluar lagi sekarang. Rasain. 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 Sekarang pada hitungan ketiga. Teteh. Akan keluar. Satu. Sekarang mulai di ujung tanduk. Di ujung pagina nya bagus. Dua. Semakin meningkat lagi. Bagus. Bagus. Sekarang dan sekarang dihitungan ketiga. Keluar. Satu, dua, teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Alhamdulillah para pemirsa Dan juga para pencinta Dan netizen dari channel Paduan Gaul Yang budiman dimanapun Anda berada Baik yang di Nusantara Di luar negeri Semoga tetap diberikan Keberkahan, kesehatan Dan juga semoga mendapat manfaat Dari Anda sering menyimak Dari konten-konten dari channel Paduan Gaul Dan juga Senantiasa selalu kami doakan Kepada seluruh pemirsa yang setia Mengamati dari awal hingga akhir Mendukung dari channel Paduan Gaul Semoga mendapat Kepahaman dan juga Kelak nantinya harapan kami Semoga mendapatkan hidayah dari Allah SWT Yang nantinya juga bisa berdampak positif Kepada Anda pribadi Keluarga dan juga ke lingkungan sekitarnya Dan bagi pemirsa yang memiliki banyak masalah hidup Semoga diberikan solusi yang terbaik Dan juga Bisa dilaksanakan dari solusi tersebut Dan bisa mendapatkan hasil yang positif Kedepannya nanti Dan pemirsa Sedikit tadi ada sebuah sambungan video Di awal Dimana Dari narasi kami sendiri Banyak Kekuatan-kekuatan Ya sekarang di dunia manusia Itu Sangat Dikatakan Magic Akan tetapi Dari magic itu sendiri Bisa berpengaruh kepada dunia manusia Hingga dampaknya seperti itu Wabil khusus di kesempatan kita kali ini Akan mengungkap sebuah Hipnoterapi Akan tetapi hipnoterapi tersebut Bisa dirasakan oleh manusia di sekitarnya Dan wabil khusus Dari hipnoterapi ini Atau hipnotis Sekarang ini yang banyak beredar di Video-video Youtube Manapun Itu hipnotis Yang memang Mereka digunakan untuk Ataupun yang dituju Dari para perempuan Atau para wanita Dan di saat dilakukan hipnotis Tidak sampai dipegang Ataupun tidak sampai Di apa-apakan Karena tidak sampai bersama Tuhan Maksud saya Dan dari situ pula Dari sang perempuan itu Seolah-olah Mendapat sebuah dekapan Atau Banyak hal yang dirasakan Itu yang terlihat Dari sebuah videonya Dan Ada sebuah narasi nyata Yang pernah disampaikan oleh sosok Yang sempat viral Ya dikenal dengan sosok merah Tidak dilupakan Pemirsa Bahwasannya sosok merah tersebut Mengatakan Apapun itu bisa dilogika Kalau memang kenyataan Semua bisa dilogika Mengapa kita manusia pun Masih bisa Mati Atau meninggal dunia Kan begitu Dan Dan dalam tubuh kita sendiri Apakah itu Sesuatu yang nyata Atau memang gaib Itu kata kuncinya Dan Yang merasakan Dalam tubuh kita itu Adalah bagian dalam Yang tidak terlihat Yaitu Ruh dan sukma kita Dari hal itulah Kami akan coba Gali informasinya Sebenarnya Apa yang digunakan Dan Apakah ada sesuatu Hal Yang memang Tidak tersangkut Dengan sebuah Penafsiran Akal logika Dimana ini juga Menyangkut sebagai ilmuwan Dan di kesempatan kita Kali ini pun Semoga Kelak Dari hal-hal Seperti ini Itu juga Sebuah pertanda nyata Bahwasannya Kemaksiatan Nantinya Kelak Akan merajalela Dan Juga Kami disini pun Bukan untuk ikut Campur Atau Apapun Ataupun Untuk merusuhi Seseorang Siapapun Kami ingin mengetahui Sebenarnya apa Dan bagaimana Jika kita pun Menemui hal-hal Yang memang Seperti ini Sifatnya Dan semoga saja Di kesempatan kita kali ini Bisa diambil Mana positifnya Dan ditinggalkan Mana negatifnya Seluruhnya Hingga kita Sebagai manusia pun Tetap Dalam koridor Yang sesuai Kita menjalani hidup Sekarang ini Dan lantinya Di kesempatan ini Saya masih ditemani Mediator jombloan Mas Ahmad Sarkub Ya mas Siap Ganteng sekali ya Ganteng kamu mas Ya benar loh Sehat mas Sarkub Alhamdulillah Sehat mas Oke siap Jadi mediator Kesempatan ini Sarkub Siap mas Mungkin itu saja Pemirsa narasinya Kami Mohon izin Mohon doanya Semoga diberikan Kelancaran Dari awal Hingga akhir video kita Nanti Bisa diambil Hikmah Dan manfaatnya Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Tolong dibantu Dikunci seluruh Kodang-kodang Membanyi bekerja Bersambil Orang laki-laki Yang berbanyakan Semuanya Bismillahirrahmanirrahim Berkunci kodang Semakin berkunci Semakin berkunci Seluruh kodang-kodang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Saya mohon Dengan ujian beliau Saya mohon Dibantu Dihadirkan salah satu gaib Yang benar-benar Bekerja membantu Jaset orang Yang ada di foto ini Melalui keilmuan Hipnotis Atau hipnoterapinya Yang asli Dan bisa berpengaruh Kepada manusia Di sekitarnya Yang asli Salah satu gaib Yang terkuat Ketarik Ketangan saya Masuk Tempat apa ini Jika berbohong Akan dihancurkan Assalamualaikum Malaikudem Sampai berbohong Yang berbohong Yang berbohong Saya asing Sekali tempat ini Kamu asing Asing Kamu makhluk apa Saya golongan Jin Jin Yang gagah perkasa Apa Hitam legam Gendro Gendro Kamu golongan rendah Berarti Bismillahirrahmanirrahim Jika kamu berbohongan rendah Jika kamu berbohongan rendah Dibantu langsung Ditarik ke tangan Kanan saya Masuk Kenapa Kamu memanggil saya Kenapa Mbak Iblis Saya terganggu Kamu terganggu Saya sedang menjalankan Aksi-aksi berikutnya Sebenarnya begini Yang mau saya tanyakan Saya Poin to poin aja Gak usah bertele-tele Dengan kamu Iblis Ya Kamu Iblis dari mana Sebenarnya Saya dari jasad Lalu kamu bantu jasad itu Itu melalui apa Kalau kami manusia Kan menyebutnya itu Sebagai Apa Sebuah tipu daya Melalui akal pikiran manusia Logika Masukan gitu Sebenarnya kamu Kok bisa membantu Itu caranya dulu Manusia itu Apa Kepenah melakukan lelaku Atau hanya Belajar saja Ya itu Untuk bisa hipnotis Sebenarnya kayak apa Bisa mendapatkan Keilman Seperti itu Dia itu Suka membaca Mantra-mantra Dari mana Mantranya Dia dapatkan Dari seseorang Yang sangat Pintar Manusia pintar Dia mendatangi Orang itu Berkonsultasi Supaya Bisa Menjalankan Kegiatan Seperti itu Dan manusia pintar itu Ahli sihir Ahli Ahli santet Ahli itu juga Bisa itu Mengelapi orang Nanti Nanti kamu dibacakan Bacakan itu Apa Kamu tidak sadar Oh Dengan mudahnya Kamu menyerahkan Apa yang Dia ucapkan Serahkan semuanya Dan hal seperti itu Di dunia manusia Itu dikenal dengan Dikenal dengan kata-kata Hipnotis gitu Ya bermacam-macam Dan setahu kami Di dunia manusia Hal seperti itu juga Manusia bisa tidak Sadar saat Berbicara dengan manusia Yang di depannya Contoh saya Berbicara dengan kamu Saya tersedot energi kamu Hingga saya gak sadar Saya memberikan apapun Kepada kamu Itu kan dikenal dengan Terkena pelet Atau terkena gendam Kan gitu Yang mudah dicernak oleh manusia Dari sisi keilmuan Lalu dari hal ini Hipnotis ini sendiri itu Antara keilmuan Dan akal logika Dan magic itu Permainannya kayak apa Apakah semua berperan Atau hanya ilmu saja Yang berperan Atau bagaimana Ceritakan Jujur Jelas Betulnya Orang itu Sebelum menjalankan aksinya Dia membaca-baca Dari rumahnya Otomatis Saya bekerja Mengikuti dalam jasadnya Dia mencari mangsa Yang bisa dimanfaatkan Terus Setelah bertemu Dengan tatap muka Dia berbahasa-bahasa dahulu Setelah itu Saya bekerja Mengambil Dalam jasad orang itu Saya kosongkan jasadnya Karena tidak ada bentengnya Dengan keilmuan saya Dengan mudahnya Kosongkan itu Sehingga dia tidak sadar Tidak bisa mengendelikan dirinya Saya sendiri Tuh Bukankah setiap manusia Juga punya benteng Di dalam tubuhnya sendiri Masing-masing Dari setiap kodam-kodamnya Atau dari setiap Amalan-amalan manusia Apakah tidak begitu? Itu tidak menjadi benteng Bukan benteng Seperti itu Benteng apa? Benteng yang bentengi Dirinya itu Kawan saya Jadi dia mempersilahkan Oh bentengnya sama Seperti golongan kami Ya sama Saya bisa itu Berdiskusi Kalau tingkatnya tinggi Kalau rendah-rendah Ya saya taklukan dulu Saya singkirkan dulu Kalau bawah Terpotong-potong Nanti setelah Tuhan saya sudah Mengambil Sudah memanfaatkan dirinya Sendiri Itu korbannya Nanti dia bisa masuk lagi Mengambil jatah Berarti pada hakikatnya Intinya orang tersebut Dulu pernah datang Kepada sosok manusia pintar Ya Manusia itu ahli ilmu Ahli sihir Ahli ini Ahli itu kan Dukun Dukun Yang menyebutnya Lalu dari situlah Manusia itu diajari Sebuah kehilangan Lebih dahulu Di timur itu Banyak sekali Dukun-dukun seperti itu Terus Mengajarkan Dengan gamblang Asal bayar Oh Lah ngomong-ngomong Karena Yang dilakukan Dukun itu kan Pernah dibanta oleh Seorang manusia Yang dikatakan merah Bahwasannya Sesuatu hal itu Tak ada magicnya Apapun Semua itu bisa dilogika Pakai akal Lah itu bagaimana Sebenarnya Itu hanya Mengadu domba itu Dadu domba Supaya terjadi Perselesaian-perselesaian Di antara mereka Terus Gelungan kami Ya tertawa Melihat orang seperti itu Loh Bukankah orang itu Orang yang taat Orang yang dikenal Dunia manusia itu Memiliki Sebuah kemampuan Khusus Dan dikenal juga Orang yang baik Seperti apa Ini memberi antas Di pada kemahsiatan Para dukun Apa kamu melihat Secara langsung Saya Tidak pernah Itu hanya Omong kosong Seperti itu Saya bisa Mengatakan Seperti itu Jadi Jadi yang menyelimuti Atau yang membantu Jasad Sosok Tadi yang mengatakan Bahwa para dukun itu Hanya tipu daya Palsu Tidak ada itu Gaib-gaib Semua pakai logika itu Apa sebenarnya Yang bersemangat dalam tubuhnya Gulungan kami Tingkatannya gimana Tinggi atau enggak Sebenarnya Tengah-tengah ini Tengah-tengah Jadi orang-orang yang merah Itu Yang membongkar itu Itu juga ada Yang mengendalikan dirinya Mendorong Untuk Membongkar Nanti kalau terbongkar Dukunnya akan Tidak terima Terus Tidak bisa mendapatkan Pendapatan Nanti kan Terjadi santet-santet itu Katanya dia juga Gak mampan Disantet gitu kok Ada yang melindungi kuat Siapa Ya golongan kami lah Yang lebih tinggi Lemuhnya Dia mendapatkan Bentengnya Dari golongan kami Itu dari mana Orang dia itu Gak pernah Berkesimu di dunia gaib kok Hah Kamu tidak tahu Masa lalunya dulu Loh 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 Kok bisa begitu Apa kamu tahu Dia berkelana Dari barat Timur Tengah Apa kamu tahu Mungkin dia dulu Dekat dengan sosok Alem-alem manusia Bertahun-tahun Dia itu Pernah diajari Sebuah keagamaan Yang dimana itu Bisa membenteng Jasadnya Ya Dan ternyata Golongan kami yang membantu Oke Terima kasih Dan sebenarnya Konteksnya Yang lalu Itu sempat terbongkar Ramai Itu apa memang Sudah saatnya Itu bagaimana Adakah golongan yang bekerja Untuk mendorong Membongkar Terjadinya Adalah seperti itu Ada Dari golongan putih Itu Bekerja Supaya Dukun-dukun Yang memanfaatkan Orang lain Itu berkurang Terus Dibersihkan Satu persatu Nanti Nanti Perlahan-lahan itu Akan dibersihkan Semuanya Oke Supaya tidak terjadi Penipuan-penipuan Seperti itu Gulaan putih Karena itu Ada rencana besar Dalam negeri ini Nusantara Belum tahu Yang akan Jadi negara Superpower Itu Webo Kamu nanti Kalau terpotong Saya dipaksa Berkata seperti itu Oleh di belakang saya Proteksi Mereka Sudah Saya sudah berkata Jujur Kenapa kamu Proteksi Lalu saya juga Beritanya Kembali kepada Topik tadi Kelman gendamnya Dimiliki oleh manusia Yang saya Yang kamu damping Tubuhnya Atau jasadnya Itu kan juga banyak Dimiliki oleh Orang-orang lain Tertentu Dimana itu juga Sempat dipublikasikan Dan kami sendiri Sebagai manusia Itu tidak bermaksud Apa-apa Kami hanya ingin Mengetahui bahwasannya Itu yang bekerja Dari apa Dan Dampak apa Bagi manusia Di sekelilingnya Apa kan nanti Akan timbul Kejahatan lebih besar Atau bagaimana Dari keilmuan tersebut Bisa digunakan Untuk kejahatan Ya jelas Kejahatan Karena itu Ilmu hitam itu Astagfirullah Untuk memanfaatkan Orang lain Apa yang bisa Dimanfaatkan Dalam dirinya Kalau tidak ada Benda-benda Ya dalam dirinya Itu dimanfaatkan Jadi begitu Supaya bisa mendapatkan Makanan Lalu khusus saja ini Saya bahasnya Saya gedru ini Itu yang paling dominan sekarang ini Para perempuan yang diujud soja Ini gedru kuat ini Saya beri Keilmuan khusus Untuk apa? Untuk memuaskan Apa yang dia dihadapi Ya itu gedru nya banget Kenapa kamu memanggil saya Kamu yang bekerja di balik Sosok perempuan yang terpuaskan Hasrat-hasratnya itu Melalui permainan Saya memainkan itu Di dalam jasadnya Padahal dia secara nyata Itu hanya memainkan Mungkin tangan Atau benda saja Itu secara mungkin apa? Saya masuk Secara gaib Lalu kenyatanya Dia akan sudah membaca mantra Dari rumah Terus Dia sangat meyakini dengan kuat Ini akan berhasil Saya mencari korban yang lemah Yang di dalam jasadnya itu Banyak sekali golongan kunti Loh Rata-rata korban yang Mungkin bisa dilakukan Manusia seperti itu Manusia yang lemah Lemahnya itu Karena kok manusia banyak kunti nya Itu karena apa? Kuni tersebut Lemah iman nya lah Terus Iya itu Jarang beribadah Terus Jarang beribadah Seri bermaksiat Kan di dalam jasadnya itu Semakin berkurang Terus Diisi dari golongan yang Jinjin itu Semakin hitam Dalam jasadnya Kalau kami melihatnya Seperti itu Astagfirullah Kalau kamu ini kan beda ini Kenapa? Terang beneran Apa? Kenapa? 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 Jangan muji-muji Supaya saya Jangan muji itu loh Jadi gede melekat Supaya saya Tidak sia-sia Saya datang disini Kamu mau kepalam Dipukul lagi Tambah itu pukulannya Saya bisa Membentengi Tambah lebih kuat lagi Iblis Saya minta bantuan Iblis Tambah kuat Tidak sia-sia Tidak sia-sia Tidak sia-sia Nanti Kalau dalam tubuh Wanita itu Sudah saya kerjakan Kalau dia bersuami Nanti otomatis Akan timbul Geser dengan suaminya Nanti ketagihan Akan seperti itu Cari orang lain Lalu Perselingkuhan Perselingkuhan itu Cari suami tiga Enak ini Bisa Bergaya-gaya Apa itu Di film Di film Betul Apa itu Trishom Saya mendapatkan Ganteng-ganteng Seperti apa Ini Terita Trishom Trishom Satu Lawan tiga Wanitanya itu Kuat Tiga lawan satu Juga bisa Wah Berani Saya dapat Kata-kata Terus Berimana Tadi Wah Ini Apa ini Saya terpondo Terus Begini Saya mau bertanya Tetap Tetap Semua Ini yang Saya tanyakan Dimana Dari Sosok-sosok Seperti itu Manusia-manusia Yang memiliki Kemampuan Seperti itu Itu kan mereka Banyak menguji coba Dan banyak Mendapatkan Sesuatu Yang menurut mereka Itu berhasil ilmunya Dan Saya juga Pernah mendengar Bahwa itu Hanya memakai Logika Saja Atau Alam bawah sadar Manusia itu Gimana Sebenarnya Bisa itu Terus Kalau yang Tidak sadar Itu bisa lewat Mimpi Bisa mimpi Tidak melakukan Apa yang harus Kamu jalankan Tuh Tertidur Begitu Tukan kelemahan Itu Pantes Kadang itu Tau-tau Kasur teman saya Itu besar Itu masih Jidimu Lagi Tidak mau Tidak mau Saya menolak Ternaksi disana Kamu curang Kenapa ini lagi Sisanya Jelek Saya mau yang kuat-kuat Lebih kuat masuk Saya mau berhubungan Disini ya Tidak boleh Tidak bahaya Tidak bahaya Tidak Nanti saja Tidak bahaya Tidak 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 Naksir Sama Tidak Tidak Oke Terus begini Yang coba Saya tanyakan Di kesempatan ini Banyak Ilmu-ilmu Sekarang Merajalela Dan dikuasai Dari Golawan manusia Sebenarnya Muaranya dari Golawan iblis Tadi kan gitu Lalu Setelah manusia Memiliki ilmu tersebut Manusia apakah Memiliki masa Tenggang Atau masa selesai Dari ilmu itu sendiri Atau memang Ilmu itu akan Menjadi abad Dalam tubuhnya Tergantung Kalau di dalam Desadnya Masih ada yang Bisa dimakan Masih ada Yang bisa dimanfaatkan Dari golongan Kami ya Kami terus Bekerja Kalau sudah Penuh Hitam Semuanya Saya cari Manusia Dan manusia yang tadi Atau manusia akan meninggal Gitu saja Jadi Budak dari Tuhan Saya itu Karena dia sudah Merasakan Kenikmatan Kenikmatan Kamu pinter Yang memberikan Kenikmatan Kamu mau Saya tentu Tidak maulah Saya melihat Rekam jejak Di dalam Desadmu Terutup itu Semua Terus Apalagi Di kakimu itu Masih Apa Nanti bawa pulang ya Jadikan pasukan Tidak mau Jadi pasukan Wajah Saya ini Gedru yang Dilengkapi Kesaktian Itu Gedru Kecil Itu Oke Lalu gini Saya mau tanya Dari hal ini sendiri Fenomena-fenomena ini Kalau saya menarik Ke belakang Atau ke depan lagi Itu kan Mungkin Banyak Dari Perempuan Lepas dari suaminya Seperti kamu sampaikan Perselingkuhan Jelas Dan Sesuatu itu Akan lebih Cepat Dari pimpinan kamu Datang ke bumi ini Begitu Yang mata Satu itu Saya tidak berani Menyebutkan Nanti Iblis Iblis tingkat tinggi Yang datang Kesini Tidak boleh Saya membocorkan Strategi-strategi Yang dilakukan Untuk Mengacau Balaukan Manusia Oh Iya Lalu bagaimana Cara solusi Bukan saya itu Apa Bukan saya Menyampaikan itu Iblis saja yang tadi Itu tidak berani Menyampaikan seperti itu Apalagi kamu yang Gendru Nah Nanti saya Tidak sakti lagi Jadi Gendru pelontok Itu Nanti saya bisa Minta bantuan lagi Oke Lalu begini Bagaimana cara Mengantisipasi Jika manusia Akan terkena Perihal Gendam Sampai seperti itu Caranya ke apa Supaya nanti Gendamnya itu Langsung Hilang seketika Tukah apa Saya Membarkan informasi Untuk menang Jujur Kamu disini Tidak mau Tidak bisa dipendek Siapapun Iblis Di dalam Tegung Terantai Terikat Gak bisa Bantu Kamu Sedikitpun Apa Manusia Itu Harus Membaca Kalimat Kalimat Atau Membaca Surat Surat Bisa Itu Atau Harus Apa Bisa Membacakan Surat Surat Itu Bisa Bisa Manti Yang Membantu Ya Tuan Saya Amalan Itu Terputus Kalau Mau Selamat Ya Minta Bantuan Dari Gulungan Yang Bersinar Jadi Begitu Oke Lalu Juga Saya Bertanya Begini Seperti Yang Mengerjakan Kepada Para Perempuan Perempuan Itu Manusia Tidak Persentuhan Tapi Itu Bisa Dirasakan Oleh Si Perempuannya Saya Kan Tadi Sudah Bila Saya Bisa Masuk Dalam Seset Wanita Itu Itu Sudah Jelas Saya Gerak Gerak Kan Itu Seperti Saya Berhubungan Astagfirullah Rabi Basar Plonro Itu Kan Sudah Jadi Kesukaan Saya Itu Terus Serian Full Istri Saya Saja Sudah Puluhan Istrimu Aduh Aduh Isinya 18 plus Laki Diam Itu Biarkan Gak Dapat Kata-kata Baru Cukup Itu Terus Begini Yang Coba Saya Ungkap Kadang Manusia Tidak Percaya Den Hal Gaib Seperti Yang Kamu Sampaikan Begitu Apa Itu Ada Juga Berpengadulian Tidak Mempercayai Hal Gaib Tidak Percaya Tidak Bapak Terus Nanti Dia Kalau Merasakan Dimanfaatkan Orang Ya Dia Baru Merasakan Kesedihan Kesedihan Itu Benar Juga Benar Juga Dan Terkadang Akal Juga Gak Bisa Menerima Sesuatunya Kalau Dia Berhadapan Dengan Orang Yang Dibantu Pelola Pelola Dia Menjawab Saja Susah Ya Ya Saja Ya Ya Ini 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 Oh Diajak Berhubungan Itu Bisa Astagfirullah Robi Iya 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 Lalu Banyaknya Kemahsiatan Yang Sekarang Terbungkus Dengan Sesuatu Hal Yang Berbeda Itu Kan Ya Akan Miris Di Dunia Ini Lalu Di Fase Sekarang Ini Itu Fase Apa Sebenarnya Dari Golongan Kamu Bisa Sampai Bekerja Bebas Seperti Itu Menggoda Manusia Dengan Cara Nyata Loh Padahal Mahlu Gaib Berbondong Bondong Kami Memang Memang Secara Cepat Itu Secara Cepat Karena Di Dalam Golongan Yang Berlawanan Itu Juga Bekerja Mendorong Agar Cepat Dilaksanakan Cepat Dituntaskan Dalam Langkah Itu Super Power Itu Akan Berdiri Lalu Dampak Dari Seorang Perempuan Yang Terkena Daripada Gendam Dari Golongan Kamu Itu Nanti Perempuan Itu Akan Menjadi Perempuan Yang Gimana Apakah Nanti Dampaknya Perempuan Itu Akan Menjadi Hyper Sek Atau Hyper Atau Apa Ya Secara Nyatakan Secara Materi Itu Dimanfaatkan Kalau Secara Dalam Ya Itu Dalam Jasad Itu Selalu Terengyang Nanti Akan Ketagihan Merasakan Keenakan Rastafiroharopi Sia-sia Kalau Tidak Dilampiaskan Lalu Suaminya Ditinggalkan Kalau Misalnya Dia punya Suami Rastafiroharopi Nantikan Pikiran Wanita Itu Dibisik-bisik Berpikiran Negatif Sama Suaminya Itu Itu Dambak-dambak Nyata Oke Lalu Kalau Tidak Kuatkan Bisa Itu Tadi Terisom Dasar Kamu Terisom 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 Wanita Itu Kan Kuat Itu Nafsun Ya Lalu Ketiga Lima Juga Ini Yang Mau Saya Tanyakan Kepada Kamu Begini Begini Dari Sosok Orang Orang Seperti Itu Apakah Mereka Juga Kan Bisa Musnah Bisa Mati Dalam Waktu Cepat Disantai Begit Apa Bisa Siapanya Seorang Temu Bantu Itu Tergantung Itu Kuat Tidak Keilmanya Oh Terus Iblis Yang Tadi Masuk Ini Kan Bisa Membenteng Itu Bisa Itu Membantu Dalam Kehidupannya Mencari Rezeki Mencari Kepuasan Yaudah Iblis Yang Bangit Wah Kenapa Kamu Kenapa Biar Saya Berbicara Seja Mau Silahkan Berbicara Tadi Saya Sosok Tersebut Yang Dimiliki Yang Paling Ampuh Paling Utama Itu Apa Gendam Yaitu Mantra Mantra Itu Tidak Sebarangan Mantra Dari Mana Ala Ala Raja Jawa Ala Ala Siapa Katakan Dengan Jujur Keilman Kuno Itu Terus Keilman Kuno Apa Namanya Saya Lupa Jadi Ingat Lagi Semuanya Sudah Boleh Berdolong Bisa Itu Kayak Kuter Giling Oh Jadi Gitu Tuh Perti Kuter Giling Itu Ternyata Bantu Ini Golong Kami Sekarang Kamu Sampai Sini Kenapa Mau Kemana Beli Lagi Membantu Dia Bisa Mencari Korban Korban Lagi Sekarang Kamu Ternyata Semakin Jelas Semakin Terah Menulak Masuk Ambil Itu Jata Jata Semua Pelindung Gaib Semua Tidak Mau Kamu Kamu Gak Mau Hancur Ingat Itu Siapa Yang Memberikan Perintah Saya Cabut Keilmuannya Cabut Seluruhnya Benteng Perisai Pagarnya Dimiliki Seluruhnya Seluruh Gulan Kep yang Melindunginya Membentengnya Memagari Dan Juga Memerikan Risai Dalam Tubuhnya Dari Sumber Kekuatan Mantra Pengasihan Dan Juga Gendam Apapun Tingkat tinggi Seberapapun Seluruhnya Terputus Sambungan Sambungannya Hancur Saya Sudah Sambungan Tiga Tris Tiga Baru Tiga Enggak Semuanya biarkan nanti kalau saya kamu putuskan dia bisa minta itu lagi ketukungnya nggak bisa terus tambah perintahnya lebih kuat lebih dalam kamu ambil saja saya tidak mau dia sendiri yang mengundang saya seluruh daripada malaikat yang mendabung setiap jasib orang-orang tersebut diizinkan tercaput dalam wujud nyata sholam wa'alaimah Allah diberikan kode yang sesuai dan bisa melindungi malaikat maut dari orang-orang memiliki orang-orang tersebut semuanya menangkapkan semuanya yang asli ya satu orang itu yang saya bantu ini saatnya langsung hancur dengan jurus batas janteng kekuatan ratusan janteng kali berdolong semuanya pecah perbuatan-perbuatannya sekarang yang selama dilakukan jika memang merupakan setiap manusia otomatis kembalikan pada jasadnya dalam jenis nyata dan perintah hai 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 satu dua teman dicabut nikmatnya dalam jenisnya tak dengan dah ya selamat menikmati saya mohon dan izin sang yang mercah yang merata ambar rantai asli dari selamat manas terikat kuat semakin terikat selamat kenapa kamu menangkap saya seperti ini oh iya tofinya parah yang orang lain pun seluruhnya terikat kotorannya mesum-mesumnya apapun semua dikuterik kelemas teteknya hilang tetek mesum-mesumnya for some itu semua hilang kamu tau 3 3 aja 3 itu dan keapapun itu loh gak usah terkirim kemana-mana mungkin itu pemirsa kurang lebihnya jika kurang paham bisa disimak kembali bahwa sesuatu hal iya selama ini hanya diketahui bahwa itu sebuah permainan logika seorang manusia ternyata belum di dalamnya itu ada golongan gaib yang memang benar-benar bekerja dan dari kami menyampaikan kepada diri kami pribadi maupun kepada para pemirsa tetap berhati-hati dan waspada karena kejahatan apapun di dunia ini pun memang semuanya digendaki oleh Allah tetapi kita pun setidaknya selalu ingat dan waspada terhadap apapun negatif atau keburukan yang berani di sekitar kita semoga kita bisa terjaga-jaga dan kurang lebihnya pun hal tersebut seperti itu dan semoga bisa diambil hikmah dan pembelajarannya seperti apa kelak jika memang benar-benar menemui hal seperti itu dari kami jika banyak kekurangan kesalahan tutur kata tingkah laku kami sebagai manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya dan apabila ada sebuah kebaikan kebenaran itu bukan dari kami datangnya semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala cukup sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu rahayu